Hai semua, jumpa lagi dengan sajian bunda Kali ini saya akan memasak wortel kuncis kuah kuning Ini rasanya seger banget, enak dan mudah membuatnya Bagi yang ingin mencoba, tonton videonya sampai akhir ya Siapkan dulu bahan-bahannya Ini wortel dan buncisnya sudah saya kupas dan cuci bersih Kemudian saya akan potong dulu wortelnya Potong bentuk korek api seperti ini Buncisnya saya potong miring saja Ini cabai rawitnya saya bilah dua Selanjutnya kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan Lalu ulek sampai halus Seperti ini hasilnya Sekarang panaskan minyak untuk menumis Lalu masukkan bumbu halus Tambahkan daun jeruk Tumis sampai harum dan matang Pastikan sampai benar-benar matang Setelah harum dan matang seperti ini hasilnya Tambahkan air Tambahkan garam, gula pasir, lada, dan kaldi jamurnya Aduk rata Dan biarkan sampai mendidih Setelah mendidih dan biarkan beberapa saat Lalu masukkan wortel dan buncisnya Masak sampai lunak Masak sampai lunak Ini wortel dan buncisnya sudah lunak Kemudian masukkan cabai Masak kembali hingga semua matang Jangan lupa koreksi rasanya Lalu matikan api Nah wortel buncis Kuah kuningnya sudah jadi Ini rasanya segar dan enak Kalian harus coba Oke semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan share